Halo halo Sobat GST, kalian masih ingat gak sih video pertama kita yang hampir sudah 2 tahun lalu terkait perpindahan atlet Indonesia yang membela negara lain? Kali ini ternyata semakin kesini semakin banyak pemain Indonesia yang lebih memilih negara lain ketimbang bermain di negaranya sendiri. Entah karena disini tidak ada peluang, perizinan yang rumit untuk ikut turnamen, atau karena fasilitas, ataupun karena alasan lain. Contohnya yang pertama ada pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Arya Dinata, yang baru-baru ini menyatakan dirinya telah hengkang dan memilih membela Kroasia. Arya Dinata lewat keterangannya beberapa waktu lalu mengungkapkan tidak akan membawa nama Indonesia di kompetisi manapun mulai tahun 2023. Pebulu tangkis berusia 19 tahun ini diinfokan telah mendapatkan keluarga negara baru dan akan menjadi pebulu tangkis negara lain, yaitu Kroasia. Wah semi-finalis viala dunia nih, jadi rekannya Luka Modric atau Perisik nih? Bisa jadi ya? Diketahui hijrahnya Arya berawal dari curhatannya di media sosial dengan perasaan kecewa kepada PBSI. Arya menyebut dirinya hanya diikut sertakan pada satu kompetisi sepanjang tahun ini, yakni Bulgarian International Championship 2022. Dengan sedikitnya kesempatan yang diberikan untuk berlaga di turnamen level internasional, pemain kelahiran Jakarta itu memutuskan hengkang dari Indonesia. Kabit Bin Prespe BSI, Rioni Mainaki, justru baru menenggar terkait hengkangnya Arya Dinata yang akan membela negara Kroasia mulai tahun depan. Itu mungkin terbentur dari PO, peraturan organisasi. Banyak pemain yang tidak bisa ikut, bukan dia saja. Kami juga mau menyelesaikan kasus, tetapi tidak bisa semua seperti itu. Itu kalau menyangkut PO ya? Ujar Rioni. Iya, karena rankingnya juga. Jadi kalau kami mengizinkan semua, harus kita izinkan. Jadi mau tidak mau ada korban yang tidak bisa ikut turnamen. Sambungnya. Ya, semoga sukses ya Brodinata untuk petualangan barunya di Kroasia. Semoga bisa sukses karena sejauh ini kalau memilihat Rumiya Odina yang sukses setelah berpindah negara. Ya enggak? Yang kedua, ada juga Dani Bawa Krishnanta. Pemain asal salah tiga yang memilih membela Singapura dari 2013 sampai saat ini. Di usianya yang 33 tahun, bahkan Dani juga turun. Pencapaian terbaiknya adalah menempati ranking 9 dunia bersama Vanessa Neo saat bermain di sektor ganda campuran. Sementara di nomor ganda putra, Dani mencapai puncak karir saat dipasangkan dengan Cayut Tria Chart. Pasangan Dani Cayut tercatat pernah menembus ranking 16 dunia pada tahun 2015. Dan di tahun 2022 ini, Dani mampu menjuarai Swedish Open bersama pasangan barunya, Andi. PC Games 2021 juga, dia juga merupakan bagian squad tim Singapura saat meraih medali perunggu di sektor bergu putra. Dan dalam akun Instagramnya, dia juga terlihat sering mengobrol dan bertemu dengan para atlet Indonesia. Tuh bisa dilihat, mulai dari Kohendra, Taufik Hidayat, sampai Hari Yanto Arbi. Nah, yang terakhir, ada ade Rizky Dwi Chahyo, pemain Indonesia yang akhirnya memilih membela Azerbaijan. Ade yang lahir dan besar di Indonesia saat ini membawa nama Azerbaijan. Dia merupakan lelaki kelahiran kendari, Sulawesi Tenggara, 14 Mei 1998. Bahkan di Olimpia di Tokyo 2020 kemarin, Ade turun di sektor tunggal putra dan membuat sejarah bagi Azerbaijan. Berada di pool grup L bersama Anders Antonsen, pemain tunggal putra asal Denmark, dan juga Nguyen Tien dari Vietnam. Dia mampu menang atas wakil Vietnam, Nguyen Tien Minh, dengan straight game, dan ini adalah kemenangan pertama bagi negara Azerbaijan di sektor bulu takis. Namun sayang, dia hanya berada di posisi 2 akhir klasmen grup setelah kalah dari Anders Antonsen dari Denmark. Semangat terus ade Rizky, kamu masih muda, perjalananmu masih panjang. Tentunya, dari 3 nama di atas, semua memilih pindah pasti karena ada kesempatan yang lebih besar di negara lain. Karena di Indonesia sendiri, persaingan atlet-atlet yang sangat besar dan kuota yang terbatas. Sehingga, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka mencari jalan lain untuk dapat terus berkarir dan berprestasi di olahraga yang mereka tekuni, yakni bulu tangkis. Mungkin setelah video ini, akan banyak orang yang komentar, Ya terang aja, gak bisa berprestasi di Indonesia mencoba keluar negara lain. Gak terkenal-terkenal amat juga, bla 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 bla. Biasa guys, netizen. Ya itu hak orang masing-masing guys, kita gak boleh mencibir kayak gitu. Yang penting, kita dukung terus atlet-atlet Indonesia bisa berprestasi di kancah internasional. Mungkin sekian dulu ya guys, yang bisa gudang sports bagikan. Kami rasa berhenti di 3 nama dulu. Nanti semoga gak ada lagi yang mimpin bahas terkait pindah-pindah negara ya. Bahas yang seneng-seneng aja deh. Sekian dulu ya guys, sampai ketemu lagi. Thank you.